Halo semuanya, sebetulnya ini lagi males nge-vlog akhir-akhir ini karena ini cuacanya hujan hampir tiap hari akhirnya kebawa deh jadi males juga nge-vlog tapi ya ini dipaksain hari ini mau nge-vlog ngomong apa ya? ngomong yang ringan-ringan aja ya iya saya gak dandan jadi seadanya aja masak pun males jadinya gak tau ya karena cuacanya udah muram, mendung, hujan, dingin saya masak sih tapi masak untuk suami dan anak-anak aja yang simple-simple seperti sup, untuk suami saya dia suka sup untuk anak saya nanti saya bikinin mie ayam tadi pagi sarapan rice, sosis, sosis ada isi rice di dalamnya itu sudah beli jadi tinggal di oven satu jam matang tinggal dimakan terakhir saya bikin vlog mengenai cara bekerja ke luar negeri tapi saya kasih website au pair apakah ada yang sudah coba? saya berharap kalian coba ya karena kalau gak dicoba mana bisa tau ya itu lumayan bagus karena saya sudah masuk saya lihat beberapa employernya tuh ada yang beberapa punya greenhouse jadi misalkan kita mulai dari sebagai helper siapa tau ya kalau posnya lihat oh anak ini rajin bekerja terus di hire ditarik dipekerjakan untuk bekerja di greenhouse nya kan lumayan jadi jangan menyerah coba dulu dari tahap yang tersulit mungkin sekarang jadi helper tapi nantinya bisa jadi karyawan di perusahaan bosnya kalau bisa dipercayakan otomatis kita diberikan pekerjaan yang lebih menuntut skill akhirnya kita punya pengalaman kan kemudian yang dari situ kita bisa bikin network gimana kak bikin network loh kalau misalkan kerja andai kan jadi helper pun ya kan kadang bos undang temennya datang ke acara ke rumah karena orang bule kan kadang suka mengundang saudara atau teman makan-makan misalnya Christmas Thanksgiving kalau mereka lihat kita kerjanya bagus fokus kan bisa dari kenalan oh dapat dari mana oh dari Indonesia oh begini kontraknya disini sudah selesai mungkin bisa ditawari kerja di tempat temennya bos kemudian kalau skillnya bagus oh dulu di Indonesia sekolah apa terus bosnya kan percaya bisa di hire gak ada yang gak mungkin gitu loh jadi coba dulu jangan patah semangat sebetulnya website website untuk mencari pekerjaan itu cukup banyak asalkan kita mau telaten dan saya lihat di youtube pun banyak orang Indonesia yang berhasil pergi ke luar negeri mereka bikin youtube kontennya itu isinya bagaimana caranya untuk bekerja ke luar negeri dan itu ada banyak negara bagaimana ke Perancis ke ke Jerman ke Kanada ya tentunya itu kita harus menguasai bahasa negara yang akan kita tuju kalau ke Jepang ya harus belajar Jepang dikit-dikit ke Kanada belajar Inggris ke Perancis belajar bahasa Perancis gak ada yang susah asal kita mau berusaha dan sedikit repot awal-awal repot kita akan petik hasilnya nanti di kemudian hari ya jadi itu aja yang saya mau omong kali ini mungkin vlognya gak panjang-panjang ya karena aduh lagi males cuma kok ini saya lihat sudah hampir seminggu kosong ya jadi makanya saya bikin vlog ini oh iya nanti saya kasih tunjukin ya bunga-bunga di depan bagus sekali oke sampai ketemu lagi jangan patah semangat coba terus ya bye bye ya ya see it's pretty oke that and then again oh iya iya dat y iya you hot